Ini tadi cuma buat, apa namanya, menghilangkan ketegangan aja, ya kan? Kita lagi hari ini membahas tentang sesuatu yang luar biasa bisa bikin kita jadi kaya salah satunya tadi. Seperti yang saya bilang adalah dengan cara berdagang. Nah, saya pengen tahu penasaran banget cara dagangnya Rasulullah itu seperti apa sih? Sampai Rasulullah ini bisa dibilang pada saat itu menjadi orang yang kaya raya yang Masya Allah luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan oleh guru kita Ustaz Bani. Mwani Jinta Fatul. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Mohon izin Ustaz Mawlana, Ustaz Syam, Mbak Cika, juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Mohon maaf saya ingetin kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian. Ayo yang kita kejar itu keberkahan, bukan hanya sekedar kekayaan. Karena betapa banyak orang yang diberikan harta berlimpah tapi enggak mendatangkan keberkahan. Hidupnya enggak berkah. Berkah itu apa Ustaz? Berkah itu adalah ketika harta itu membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang kita lakukan dan itu yang kita kejar. Rasulullah s.a.w. itu yang diajarkan kepada kita. Jadi kalau kita mau kaya, berkah. Miskin berkah, mendingan kaya berkah. Mendingan kaya berkah. Mendingan kaya berkah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sehingga kaya dan berkah hartanya? Beliau adalah sebagai seorang pedagang yang sangat ulung. Masya Allah. Jadi kata Rasul s.a.w. begitu ditanya. Ya Rasul, harta yang paling baik itu apa? Adalah amalur rojuli biyadih. Adalah hasil jeripaya seseorang dengan hasil usahanya. Keringatnya sendiri. Kata Ustaz Maulana tadi. Kerja-kerja usaha. Jangan nunggu dikasih orang. Kerja hasil jeripaya kita sendiri. Itulah yang paling terbaik. Dan setiap bisnis atau dagang yang mendatangkan keberkahan. Bagaimana supaya berkah? Kata Rasulullah s.a.w. Perdagangan atau bisnis itu supaya mendatangkan keberkahan. Kalau ngomong jangan bohong. Yang berikutnya. Kalau dikasih amanah jangan khianat. Kalau dia beli jangan celah. Apaan ini? Bangangnya jelek banget sih. Jelek banget sih. Udah jadul ya? Nah itu gak boleh. Kalau giliran membeli jangan mencelah. Kalau ketika menjual jangan terlalu tinggi naikin harga. Gak boleh itu. Yang berikutnya adalah ketika dia memberikan hutang. Lalu menagih jangan menyakiti yang ditagih. Kalau dia di hutang ya. Dia yang berhutang segeralah bayar. Itu yang menyebabkan bisnis dan perdagangan kita mendatangkan keberkahan di sisi Allah s.w.t. Jaminannya kata Rasulullah. Kullut tajir. Semua pedagang. Asaduq. Al-amin. Yang jujur. Yang terpercaya. Itu akan bersama dengan para nabiyin. Wasyuhada. Wasalihin. Di syurga. Bersama dengan para nabi. Orang-orang soleh dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Bisnis kita. Dagang kita. Apapun bentuknya. Selama jujur. Terpercaya. Itu mendatangkan keberkahan. Di dunia dan di akhirat. Di dunia sukses. Di akhirat dan sukses. Rasulullah s.w.t. Itu saking jujurnya. Kata para ulama. Jadi begitu ditanya. Ini berapa harga baju? Misalnya ya. Ini modalnya saya beli 80 ribu. Terus mau dijual berapa? Terserah. Anda mau beli berapa? Keuntungannya itulah untuk saya. Saya beli 90. Boleh. Berarti ada 10 ribu untuk saya. Saya beli 100. Berarti ada 20 ribu untuk saya. Subhanallah. Dikasih tahu modalnya. Ustaz. Sama juga. Di kita juga begitu. Udah kasih tahu modalnya. Tapi gak jujur. Berapa ini? 200 ribu. Mahal banget. Modalnya aja gak dapet bang katanya. Padahal itu tidak. Tidak betul-betul mengatakan modalnya. Itu gak boleh. Jadi kalau sudah jujur. Insya Allah datang keberkahan. Yang pertama jujur. Tapi tak cukup hanya jujur. Rasul s.w.t. Itu selain jujur. Beliau juga adalah orang yang gemar bersadakah. Masya Allah. Jadi kalau ada orang beli kurma. Berapa ini? Satu kilonya. Misalnya dikasih tahu. Ini satu kilonya 30 ribu misalnya. Kalau dirupiahkan ke kita. Begitu ditimbang. Satu kilo. Begitu diberikan. Ditambahin oleh Rasulullah. Sehingga orang yang beli. Loh kan tadi sudah satu kilo. Ya ini saya tambahkan. Sebagai sadakah. Sehingga orang setiap kali belanja. Mengatakan. Enak lo belanja di sana. Kenapa? Sekilonya banyak. Subhanallah. Sekilonya banyak. Kalau belanja di situ. Sekilonya ngepas. Apalagi di sana. Sekilonya kurang. Mena'udzubillah. Medalik. Jadi yang bikin sukses bisnis kita. Yang bikin cepat kaya dagang kita. Ternyata adalah jujur dan juga gemar bersadakah. Masya Allah. Ustadz gimana? Orang saya juga ini nyari duit. Saya mau ngasih lagi. Itu kebanyakan mindset kita. Takut miskin duluan. Sebelum kita bersadakah. Padahal harta ini dari siapa? Dari Allah SWT. Allah sangat mampu mengkayakan siapapun yang Allah kehendaki. Maka ayo melakukan kebaikan-kebaikan agar Allah berkahi bisnis kita. Allah berkahi dagang kita. Dagang apa Ustadz? Semua bentuk perdagangan selama halal. Jangan dagang yang haram-haram. Nau'zubillah. Medalik. Jadi perdagangan adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan harta kekayaan kita. Dan jadikan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan keberkahan dalam kekayaan atau harta kita. Bukan hanya sekedar kaya yang kita kejar. Tapi berkah dunia dan juga berkah akhirat insya Allah. Dengan begitu tenang hidup kita. Aman kita. Masya Allah. Tidur nyanyak, makan pun enak. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara masalah tentang berdagangnya dagang apa sih Rasulullah? Apapun jadinya yang kita dagangkan. Enggak harus juga jual korma, jual baju. Jual apapun yang kita jual itu harus ada jujur dan juga sedekah di dalamnya. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan langsung jadi orang yang kaya nih. Ayo yang berdagang di rumah. Yang lagi nonton. Jangan pelit-pelit. Ngasih-ngasih tambahan. Mungkin ada jualan duku ya. Jualan duku. Sekilo berapa tambahan dikit nih. Sedekat dari saya. Ini Masya Allah. Bener tadi kata Ustadz Bani. Orang nyari kadang-kadang yang lebih banyak.